Hai 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 lagi gigi sih tukaran seimbangnya GBK tukaran leheran nih ini paham, ini mulai detik ini lah, ini tidak sedang ngeritik kaya-kaya tukaran, kaya jodaran ini halal, tukaran kok halal itu menengahnya, sebagainya, semuanya menengahnya lah setan itu untung, tidak kaya tukaran, itu tidak gemo, itu lagi setan menang betul tapi selama ini kan tidak begitu kan ada pendok-pendok gede, pecahnya diponegara tukaran, akhirnya pendok di Sulawesi Sayyidina Ali buat mu'awiyah tukaran sohabat di Cina, di Kampung King-King ada yang tersesat di Selat Malaka, di Murid Yusuf Baros, di Mangsang, di Sumatera Aceh, orang, nanti itu ampel dinta, demak bintara perang di Jogja, orang-orang Islam di Yogyakarta, demak tidak tukaran Arya Penangsang di tukaran di Jepang, di Yogyakarta, ada yang tukaran di Islam demak, ada yang orang-orang Islam ada yang orang-orang Islam ada yang orang-orang, ada yang orang-orang ada yang tukaran setan, coro setan terpelajar, harus seperti ini ayo demak bintara baru-baru ratu karan bin Islam tidak menyebar di tingkir di Jogja tapi setan itu berhubungan, apa yang tukaran itu apa yang sesuai keinginan ini laju boleh menyebar malah meluas kan yang saya tidak tahu itu apa saya dihisap tidak menjelaskan ini karena ini kan karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya tapi saya harus menjelaskan, supaya sampai tidak mati takut-takut betul yang tukaran sama apa? setan setan itu ada yang berlaku ini adalah setan itu dihisapkan, dihisapkan, dihisapkan dihisapkan, dihisapkan dihisapkan, dihisapkan tapi dikasihkan orang lain jadi yang dihisapkan itu tidak hanya menunggu misalnya kalau Mustafa kiai senang rondo, dihisapkan senang rondo wahyu, orangnya tidak akan cek bareng dirabih Mustafa terus jilbapah nabih setan kalah menang kan kalau tidak dihisapkan, setan menang orang kalau tidak dihisapkan, tidak dihisapkan kemudian aku mungkin mau ngaji meletih atau mengani meletih tapi aku bisa sampai mesti tawaduk aku tapi aku yang soal ini dengan mereka karena aku tak akali aku tidak mendengar pas jari-jari itu aku tidak mendengar meletih kenapa? aku tahu aku sendiri aku tidak mau ngaji meletih atau tetap lahir aku tawaduk-tawaduk kok sakit? sebabnya padahal aku tak akali aku ngaji ini juga yang soal ini bagaimana mungkin orang soal ini sopan yang soal ini terus di sopanku loh jenis kan sampai kuliah di sopanku loh aku harus tak pikir seperti itu menang aku ngaji mau buatin purun podium gara-gara bin setara aku tidak usah seorang dirim pun kalau sakit ini kalau aku gelam ke semua orang aku tapi kan tidak mungkin kan sakit sakit ini bisa misalnya demi tawaduk berpikir ke semua orang itu buatin masalah tapi tidak terus aku roh salahnya kan repot jadi KB ulama itu menyisakan tawaduk ulama itu mau meletih mau tidak ada yang pede yang percaya diri hasilnya hatinya itu tawaduk saya harus tawaduk Imam Wazali Shabdul Qadir Jilani beliau-beliau tiap malam berdoa tiap nangis-nangis Assalamualainah wa'alaibadillah salihin salam salam selesai selesai kita tiap pamit saya ngaji saya mati pamit ibu saya mati jadi saya sopan 6 jam saya dari naruhan ke sini sopan jadi aku mulanya pede ngaji gak usah podiem sopan kan gak mungkin orang yang suantara diri sopan jadi aku tetap menyisakan sisi ngisor itu sopan sisi duer rohmati setan janji di Allah ini rahmat ada orang yang dipijakan kuat di ngisor di usul di Allah itu setan sentih karena setan mimpayni eidihim wa'amin khulfihim wa'an aimanihim wa'an syamailihim maksudnya terus mengira wawah inna ibadih lai salaka'alihim sultan kau lakutan yang usulnya aku raisong ganggu maksudnya jangan kira setan itu pintar tidak selama ini seperti ini syariah mau ceritakan bersiswa setan itu cara aku bersiswa alim nyatanya keliru yang ngawur-ngawur yang segera jelas-jelas yang jadi faham ya ini misalnya kue 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 misalnya dokter anti anti penyebaran penyakit ya kan penyakit itu kan dimusnahkan ditanam di bawah tanah atau di mana setan itu ada orang orang kibik kia itu itu akhirnya mencet loro gue sujud kabe gue pasu itu darusan kabe sama saya juga gimana ngeyak kiai tukaran faham ya menganggap itu penyebaran islam secara alami maksudnya kita tidak tahu apa gunanya apa apa ngawur-ngawur seitan kita tidak tahu mereka kabe apa yang ngawur itu itu tidak tahu kita tidak tahu kena apa itu kita makan kita makan kita makan kita otomatis ngawur-ngawur kita tidak tahu tapi kita tidak tidak tahu contoh betapa tidak ada setan itu gampang ini mau caranya kita mengeliling al-kholkul awal kita tidak tahu kita mengeliling al-kholkul awal kita tidak ceritakan ini adalah imam sanusia itu kita mengeliling sanusia sanusia itu diantara madarnya madarnya itu menghilangkan sebab jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim kalau mengeliling al-kholkul apa misalnya begini kita kan janggal tidak mengeliling ngomongan dengan watu atau dengan lemah lemah oke sekarang ratusan tahun kita hidup begini tapi saat saya mengeliling Adam itu digaikan kamu lemah ya kamu bisa mengeliling padahal materinya Adam murni kamu akhirnya ya mungkin lemah itu mungkin bisa mengeliling pertama kali lemah digawe langit digawe ya Allah bisa mengeliling ikhtiyah Tauan awkar apa artinya artinya kan terus iling iya jebulin mungkin jebulin apa jebulin mungkin karena Adam digawe saking lemah sekarang ini mengeliling al-kholkul awal nah termasuk kesalahan tiang nasrani juga tidak iling al-kholkul awal ada orang lahir tanpa bapak anaknya pengeran 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 menjawab tidak anak isa tanpa bapak anaknya pengeran tidak Adam malah tanpa bapak tanpa ibu awal bapak tanpa bapak tanpa ibu itu Allah bisa jadi jangan kira tidak bisa ketika tanpa bapak ini misalnya manusia sudah dilemah caranya sudah dilemah iling zaman Adam tanpa materi manusia di gaya pertama tanpa materi dari bumi dari nihilisme dari tidak ada saja bisa apalagi dari ada ketika mati-mati itu tidak ada balung tidak ada DNA karena orang kuno tidak ada balung apa? kodok kalau zaman ada materi ada bahannya ada materi ada materi ini Al-Quran ini mendorong manusia iling Al-Khulkul Awal ini disebut wahuwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'idhu wahuwa ahwanu ini ini an-sya'aha awala marah jadi orang yang iling peristiwa yang awal-awal yang ketika mau ada Allah di bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudraya Allah tidak bergantung apapun lakukan iman setan seorang kudraya inna ibadih lay salahka alihim sultan maksudnya setan ini sudah 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 ada orang halim ada orang halim sholat itu wiridan wiridan itu makhlak setan berapa metode yang medit dipeduk setan itu termasuk sahar itu orang halim saja nanti ketemu setan tahu jangan kacanya setan ini lihatlah bisa-bisa di sana tahu ulamak lagi akhirnya perlu betul perlu, kalau ulamak aku tahu pesan-pesan, sepedal setannya mendingan, Pak Yahya aku berkompromi apa? saya berjanji gak akan gendera anak putu ini jenengan, syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke hal layak apa, jangan ajarkan kaya ini sempat tertarik cocok kira digoda setan, sempat tertarik mau bilang iya, bareng bilang iya, aku mau beli iya, berarti nurut setan, langsung bengok yatalamidhi, hei murid-muridku hei orang-orang yang di medjid, keluarlah semua kamu saya ijazah-ijazah ini setannya langsung ya wailah, kabung hilang karena, yang pintar aku tetap nurut aku tetap nurut, aku tetap godo karena itu artinya kan, kaya ini mau cara berpikir aku gak ada nasehatnya setan, justru melawan setan caranya ya, melawan nasehatnya, setan akhirnya murid-murid diutangkapi aku tak ajarin wiridhan ini karena dia kan tidak mengajarkan, berarti berkompromi dengan apa? setan paham gimana? kalau ini ngaji ini tak lupa gitu kemudian itu karena itu garis kanan garis kanan ada ngarep ngarep itu nabi rasul nabi ulama' ya wali itu dulu itu kalau ulama' mesti wali kalau sekarang kan kalau wali salah kapra ulama' mesti wali tidak wali ulama' ulama' tenan loh tapi memang menguasai hukumnya pengiran nah terus Allah itu tanya tanya pun setelah dialek itu selesai terus orang-orang islam kebanyakan yang dosa'nya ada di sini ada di maling ada di korupsi ada di tiyang kayak visa fiktif ada di umrah semacam-macam ada di tukang macam-macam jadi Islam itu yang kelip-kelip ada di murid tapi termasuk islam ini nanti juga masuk surga lewat nerokosik pokoknya ya tapi lewat nerokosik terus walhasilnya akhirnya untuk syafaat ada seorang ulama' yang mengistihkoro itu kenapa begitu tak warai caranya tak warai caranya hujahnya begini logikanya dan saya bangga dengan dengan teori ini mergi ini ke dawe ulama' dosa paling gede ku sirik sirikku mensekutukan Tuhan maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan kemudian makna sirik ini meluas menjadi kelompok yang ekstrim ada orang yang darah ini sekedar siara kubur dikuburan dianggap apa sirik karena dianggap dianggap apa kuburan padahal di rumah di rumahnya yang meniyak Allah yang meniyak kuburan tapi itu mulai sekali-kali yang darah ini sirikku akan rekam atau akan merungkaknya kalau di rumah apa ya Allah ya Rabbana malah yang mayitnya dianggap tapi itu misalnya dianggap ini guru salah-salah dosa-dosanya sepuluh bahkan dosa kubur nggak kurang ajar tapi kalau dianggap aku dianggap kalau dianggap kalau dianggap kalau dianggap ini kalau dianggap dianggap itu kita menggap dianggap yang kita menggap dianggap itu yang berarti ini memungkinkan aku memang dengan posisi yang sampai jauh mayat kan mungkin menyenyak yang dianggap 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 artinya dengan kondisi ini saya yakin orang dianggap dianggap orang dianggap orang dianggap tidak mungkin dengan lafat-lafat itu orang minta sama kuburan itu dengan lafat-lafat yang merendahkan yang